Berarah silaturahmi dengan masyarakat, anggota DPRD Kota Jambi laksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Mahdinatul Jadidah. Sabtu 22 April 2023, kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Mahdinatul Jadidah turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir menyampaikan, di hari Idul Fitri ini diharapkan dapat mempererat kembali tali silaturahmi antara masyarakat yang ada di RT40. Warga dan pribadi mengucapkan dibuat terima kasih kepada Bapak RT dan Fus Masjid Mahdinatul Jadidah dan Sekretarisnya dan lain. Dan seluruh warga-warga dan pemukapun yang ada di RT40 ini saya mengucapkan dibuat terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya nanti saya didorong dan dibantu dan didoakan oleh warga RT40 yang teratang. Insya Allah akan saya berapa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa membuatkan akan saya lakukan untuk membantu keseteraan khususnya RT40 ini. Dan juga saya juga, saya menjadi warga RT40 ini. Sudah pemekaran dari RT, sekarang sudah pemekaran maka saya, RT saya termasuk DAPI Tanai, maka saya pindah ke RT40. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya Pak Ustadz dan warga-warga RT40, nanti saya akan komunikasi yang bagus kepada warga supaya apa yang bisa saya perbuat atas dan saya akan perjuangkan. Apa yang dibutuhkan, apa yang dibuatkan warga khususnya. Sementara itu, Bahrul selaku Imam Masjid Mahdinatul Jadidah menyampaikan, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini diikuti masyarakat dengan penuh kebahagiaan. Pantaslah untuk yang akan datang, karena dekat dengan hati rakyat, terutama alam beracung. Ya, ya, dari alam beracung. Dan sesungguhnya tidak di sini saja, di mana-mana tempat, ya, dia ditunjuk, dia ditunjuk, dia ditunjuk, dan sebanyak, sudah banyak. Semangat, semangat semangat yang diberikan kepada kami, masuk ke masjid, semangat gompangan, semangat remaja, semangat dan lain-lain sebagainya, sudah banyak. Karena itu, pantas lagu video ini digerakkan sebagai pemurah, ya. Pak Ustadz ini adalah sosok yang pemurah. Dalam kesempatan ini, Muslim Tahir dan sejumlah masyarakat sekitar turut berlebaran ke beberapa rumah-rumah masyarakat.